Hampir tiga pekan setelah kecelakaan maut di Makassar menewaskan anak dan istrinya, pengusaha kuliner Palubasa Al-Qadri ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga lalai saat berkendara. Rabu malam 25 September lalu menjadi malam yang pilu bagi keluarga besar bos kuliner Palubasa Serigala Al-Qadri. Niat hati mengantar saudara ke bandara, mobil yang ia kendarai melaju di jalan tol layang kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sebuah truk kontainer di depannya saat akan menyalip. Istri dan anaknya yang masih berusia tujuh tahun meninggal dunia. Tiga minggu berlalu setelah kecelakaan maut itu, polisi menetapkan pengemudi sekaligus suami dan ayah korban sebagai tersangka karena diduga lalai dalam berkendara. Statusnya beliau jadi supir juga, ya suami juga dari korban yang meninggal dunia. Apakah ditahan? Untuk sampai saat ini, karena tersangka itu tidak ditahan, karena korporatif, kemudian korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Kecepatan maksimal yang dapat di dapat di TKP dengan alat TA itu 127,3 km per jam. Polisi menyebut, laju kendaraan line cruiser naas itu melanggar batas maksimal yang diperbolehkan, yaitu 80 km per jam untuk lajur kanan dan 60 km per jam untuk lajur kiri. Di tengah duka yang masih menelimuti, kini bos kuliner terkenal di kota Makassar itu harus menghadapi ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah karena diduga melanggar Undang-Undang Lalu Rintas Angkutan Jalan. Andi Muhammad Sardi, melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.